Intro 1 April 1906, melalui sebuah Stadbalfan Netherlands Indie No. 150 yang isinya adalah menetapkan pembentukan Kementer Blitar, lahirlah sebuah wilayah yang indah dan bersejarah ini. Selamat datang di Kota Blitar. Kata Blitar berasal dari kata Bali Tartar yang disingkat menjadi Bali Tartar. Kata tersebut diambil sebagai tanda atau panggungan untuk mengenang keberhasilan Adipati Aryo Blitar I, menaklukkan hutan selatan yang merupakan hadiah dari Majapahit karena telah berhasil mengalahkan bala pasukan Tartar. Segala aspek asli dan asli dari Kota Blitar coba digambarkan melalui sebuah lambang dan sesanti. Lambang Kota Blitar melambangkan ikatan sakral daerah Kota Blitar secara historis, filosofis, dan sosial budaya. Sesanti Kota Blitar adalah krida hangudijaya yang berarti semangat gerak yang timbul untuk berusaha mencari atau mengupayakan segala sesuatu agar berhasil dengan gemilang. Secara geografis, Kota Blitar terletak di ujung selatan Jawa Timur yang berada pada ketinggian 156 meter dari permukaan air laut. Pada koordinat 112 derajat 14 menit sampai 112 derajat 28 menit bujur timur dan 8 derajat 2 menit sampai 8 derajat 10 menit lintang selatan. Memiliki suhu udara cukup sejuk rata-rata 24 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius karena Kota Blitar berada di kaki Gunung Kelut. Kota Blitar merupakan kota terkecil kedua di Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas wilayah yang dikelilingi Kabupaten Blitar. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Garung dan kecamatan Mlegok. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Kanigoro dan kecamatan Garung. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Sanankulon dan kecamatan Kanigoro. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Sanankulon dan kecamatan Mlegok. Secara administratif, Kota Blitar terdiri atas tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Kepanjen Kidul, Kecamatan Sukarejo, dan Kecamatan Sananwetan. Dengan luas wilayah Kota Blitar kurang lebih 32,58 km persegi, Kota Blitar kini dihuni oleh 158.244 jiwa, di mana 49,19 persen penduduk laki-laki dan 50,81 persen penduduk perempuan. 115 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi Kota Blitar untuk terus berkembang dan mendewasa. Dari awal terlahirnya Kota Blitar, telah tercatat putra-putri terbaik bangsa pergantian memimpin dan memajukan Kota Blitar. Dari setiap keringat yang menetes, guna menorekan prestasi, Kota Blitar kini menjelma menjadi kota yang memiliki segudang kearifan lokal, terjaga secara keindahan dan maju secara pemikiran. Kota Blitar menyimpan berbagai macam potensi baik di bidang pariwisata, kebudayaan, hasil perikanan dan pertanian, kuliner, serta kerajinan khas Kota Blitar. Dalam bidang pariwisata dan kebudayaan, Kota Blitar memiliki banyak destinasi wisata dan kebudayaan unggulan. Berikut destinasi wisata Kota Blitar. 1. Waterpark Sumber Ude Kolam renang berstandar nasional dengan sumber air yang mengalir sepanjang tahun dipercaya dapat meningkatkan kesehatan. Destinasi ini berada kurang lebih 500 meter dari PIPP dan 3 kilometer dari stasiun Kota Blitar. 2. Taman Sentul Melengkapi konsep ruang terbuka hijau yang terletak sebelah utara Stadion Kota Blitar. 3. Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan, PIPP, berada kurang lebih 700 meter dari Makampung Karno yang merupakan tempat informasi dan parkir wisatawan, di mana terdapat pementasan kesenian yang digelar pada malam minggu. 4. Perpustakaan Proklamator Bung Karno Perpustakaan bertaraf internasional yang diresmikan oleh Megawati Soekaraputri pada tahun 2004. Perpustakaan ini terletak tepat di sebelah area makam Bung Karno. 5. Monumen Peta Didirikan sebagai penghormatan atas jasa para pahlawan pemberontakan peta, melawan tentara Jepang. Monumen ini terletak di sebelah selatan makam pahlawan Kota Blitar atau sekitar 2 kilometer dari stasiun Kota Blitar. 6. Makam Adipati Aryo Blitar Merupakan tempat peristirahatan terakhir Adipati Aryo Blitar. Makam ini banyak dikunjungi ketika bulan asyura dan setiap malam Jumat legi. 7. Wisata Makam Bung Karno Tempat disemayamkannya Insinyur Soekarno Bapak Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia. Makam ini terletak di sebelah utara pusat Kota Blitar. 8. Taman Rekreasi Keluarga Kebon Rojo Sebagai paru-paru kota Blitar yang berada 200 meter dari Monumen Peta. 9. Istana Gebang atau Dalem Gebang Dahulu merupakan rumah kedua orang tua Bung Karno yang terletak sekitar 1 kilometer dari PIPP. 10. Fish Garden Wahana wisata dan pembelajaran tentang air tawar yang berada tepat di depan SMA Negeri 3 Blitar. 11. Blitar Green Park Taman kota ini berada di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan. 12. Agro Wisata Blinding Wisata ini menawarkan petik buah blinding langsung dari pohon serta membuat minuman sirup dari buah blinding. Wisata ini berada di Kelurahan Karangsari. 13. Taman Pecut Kota Blitar Terletak di sebelah selatan alun-alun Kota Blitar Menyajikan air mancur menari setiap malam minggu mulai jam 20 sampai dengan 21. 14. Kampung Batok Terletak di Jalan Mahakam Tanjung Sari Tempat berbagai macam kerajinan yang terbuat dari limbah batok kelapa. 15. Kampung Nirwana Boclen Berada di Kelurahan Sukorejo Dulu kawasan ini terkenal kumuh dan kini diubah menjadi kampung yang ramah lingkungan dan instagramable. 16. Kampung Kendang Sentul Tanggung Objek wisata terkait kerajinan kayu yang berlokasi sebelah utara makampung Karno. Tepatnya di Sentul, Kecamatan Kepanjen Kidul 17. 16. Kampung Opak Gambir Berada di wilayah Kelurahan Plosokerep Yang menjual berbagai macam varian rasa opak gambir. Antara lain rasa durian, nangka, jahe, coklat, wijen dengan rasa asli buah. Bukan esens, berbahan dasar dari tepung ketan. 18. Kampung Batik Kembang Turi Salah satu produk UMKM andalan kota blitar Yang menggambarkan identitas kota blitar. Kampung ini terletak di Kelurahan Turi. 19. Kampung Cyber Gedok Bergerak mewujudkan masyarakat melek IT Menuju revolusi 4.0 Kampung ini berada di Kelurahan Gedok. 20. Kampung Tridi Bongares Merupakan salah satu destinasi wisata baru yang instagramable. Kampung Tridi Bongares berada di Kelurahan Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Bongares. 21. Kampung Kuliner Lawu Salah satu destinasi wisata baru di kota blitar yang menyukuhkan berbagai macam kuliner khas kota blitar yang berada di Jalan Lawu. 22. Kampung Kuliner Karangsari Menawarkan berbagai macam olahan dari buah belimbing, antara lain bakso belimbing, blendy belimbing, mie ayam belimbing, dodol belimbing, botok belimbing, gado-gado belimbing, dan masih banyak lagi, serta aneka minuman belimbing. 23. Kampung Min Hampir seluruh warganya mengoptimalkan lahan untuk menanam bunga, toga, dan sayuran. Keberadaan kampung berseri di RW2, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, mampu menyita perhatian masyarakat. Berikut kebudayaan unggulan kota blitar. 1. Jaranan 2. Wayang Kulit 3. Tari Barongan Kucingan diminati masyarakat karena ada sajian penari yang mengalami trans atau keserupan. Selain itu juga ada sajian gerak-gerak kecul atau lucu. Tari Barongan Kucingan ditarikan secara kelompok yang berjumlah 6 hingga 7 orang laki-laki, oleh sebab itu terdapat gerak rampak, selain juga ada gerak yang bersifat spontan. Daya tari kota blitar selain pariwisata dan kebudayaan unggulan juga didukung dengan banyaknya event-event atau kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kota blitar. Berikut event-event besar di kota blitar tahun 2022. 1. Pembukaan Pekan Budaya Kota Blitar tahun 2022 2. Webinar Kolaboratif Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme Indonesia di Bulan Bung Karno 3. Bedah Buku Lokal Konten tahun 2022 4. Rangkaian Grebek Pancasila 5. Sara Sehan dalam rangka memperingati hari lanjut usia nasional HLUN ke-26 tahun 2022 6. Tasya Kuran Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Kota Blitar tahun 2022 7. Blitar Ethnic National Carnival Kota Blitar juga dikenal dengan hasil perikanan dan pertaniannya, yaitu dalam budidaya ikan koi dan produksi buah belimbing. Kemudian, dalam bidang pulinet dan kerajinan, kota blitar memiliki banyak sekali makanan khas dan kerajinan yang menjadi produk unggulan kota blitar. Berikut makanan khas kota blitar. Sambal Pecel Blimbing Buah Sirup Blimbing Sirup Blimbing Kripik Singkong Rasa Gadung Dodol Yang Jos Opak Gambir Wajik Letik Enting-enting Kacang Koyah Emping Jagung Sagon Sambal Pedo Sirup Buah Naga dan Jamu Instan Sari Nanas Kripik Menjes Kripik Pare Kurma Belimbing Berikut kerajinan khas Kota Blitan Batik dan Bordir Pisau Komando Nisoku Kendang Sentul Handicraft Kaos Asli Blitan Tas Karunggoni Variasi Batok Kelapa Gerajinan Kayu Bubutan Patung Bung Karno Lampu Antik Lukisan Percah Selain itu, Kota Blitar juga memiliki fasilitas olahraga yang cukup lengkap antara lain 1. Sirkuit Sentul Sirkuit Sentul atau Sirkuit Green Park berlokasi di Kelurahan Bendo Gerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar Sirkuit ini dapat digunakan sebagai tempat latihan balapan maupun event balapan Sport Center Sport Center Kota Blitar berlokasi di Jalan Pelawan, Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar Fasilitas olahraga di sana cukup lengkap dan bisa digunakan masyarakat secara gratis Gor Kebon Rojo Gor Kebon Rojo atau Gor Minarni merupakan salah satu fasilitas olahraga di Kota Blitar Yang terletak di Kelurahan Bendo Gerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar Gor Soekarno-Hatta Gor Soekarno-Hatta berlokasi di Jalan Kalimantan, Nomor 23, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar Stadion Supriyadi Stadion Supriyadi merupakan stadion yang dipergunakan untuk menggelar pertandingan-pertandingan sepak bola Selain itu, stadion ini juga dipakai sebagai markas PSBK Blitar Stadion ini memiliki kapasitas 15.000 tempat duduk Beberapa capaian pemerintah Kota Blitar dalam beberapa bidang adalah sebagai berikut Dalam bidang sosial, upah minimum Kota Blitar terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 Yang tercatat sebesar Rp 2.039.024 Kemudian dalam bidang pendidikan pada tahun 2021, Kota Blitar memiliki 91 gedung paut, 80 gedung TK, 63 gedung SD, 20 gedung SMP Angka partisipasi murni paut dan TK sebesar 90,99 SD sebesar 98,80 SMP 98,27 Dalam bidang kesehatan, Kota Blitar memiliki 232 posyandu 3 puskesmas, 17 puskesmas pembantu 21 poliklinik, 1 rumah sakit umum daerah 5 rumah sakit swasta, 1 laboratorium kesehatan daerah dan 1 rumah sakit khusus Dengan jumlah SDM kesehatan sebanyak 142 dokter umum 95 dokter spesialis 41 dokter gigi 761 perawat 180 bidang Angka harapan hidup masyarakat Kota Blitar juga terus meningkat tiap tahunnya Pada tahun 2019, AHH Kota Blitar berada pada angka 73,60 Pada tahun 2020 sebesar 73,75 Dan pada tahun 2021 sebesar 73,86 Begitu juga dengan angka kematian bayi dan angka kematian Balita yang terus mengalami penurunan Angka kematian bayi pada tahun 2019 sebesar 11,9 Kemudian pada tahun 2020 sebesar 11,8 Dan pada tahun 2021 sebesar 4,3 Angka kematian Balita pada tahun 2019 sebesar 13,4 Kemudian pada tahun 2020 sebesar 13,2 Dan pada tahun 2021 sebesar 4,3 Berbagai penghargaan telah diraih oleh Kota Blitar antara lain Terbaik ketiga Atas keberadaan perwali dan portal satu data aktivitas Forum Satu Data Indonesia Kota layak anak kategori Madya Open Dification V ODF Opini publik wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah minimal 11 kali berturut-turut Terbaik kedua dalam penilaian pelaksana Gotong Royong kategori Kelurahan di Jawa Timur Proklim kategori Lestari untuk Kelurahan Tanjung Sari Proklim kategori utama untuk POKMAS RW4 Kelurahan Kelampok Biagam pemerintah Kota Blitar apresiasi pembinaan proklim tingkat kabupaten atau kota Anugrah Prahita Eka Praya kategori Madya Sanitasi total berbasis masyarakat STBM berkelanjutan Kadar Puskesmas Sananwetan Raih Juara 2 Kadar Kesehatan Terbaik Nasional Perolehan 4 medali emas 3 medali perak Dan 2 medali perunggu Pekan Olahragan Nasional ke-20 Papua tahun 2021 Juara harapan 1 di ajang Pekan Paralimpik Jawa Timur 2021 Memperoleh medali 7 emas, 2 perak, dan 5 perunggu Biagam penghargaan Indonesia kategori Duk Capil Bisa Biagam penghargaan penyelenggara pelayanan publik kategori baik tahun 2020 Kepada DPM PTSP Kota Blitar Penghargaan predikat terbaik dalam penanganan pandemi COVID-19 tahun 2021 Provinsi Jawa Timur Kelompok Budaya Kerja Terbaik Pertama Kompetisi Kelompok Budaya Kerja KBK Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2020 Kategori Pelayanan Jasa Non-Medis Juara pertama SP2K Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Provinsi Jawa Timur Untuk Kecamatan Sananwetan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik tahun 2021 Transformasi Digital Indonesia RTDI Dan Rating Kota Cerdas Indonesia RKJI 2021 Predikat Kota Sehat Swasti Sabah Wistara tahun 2021 Pemerintah Kota Blitar siap untuk mewujudkan tata kehidupan yang religius, nasionalis, setara gender, dan berkepribadian dalam kebudayaan Mewujudkan sumber daya manusia yang keren, berdaya saing, sehat jasmani, cerdas, dan berkarakter, berdikaris secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital, dan mewujudkan tata ruang yang berwawasan lingkungan hidup dan berkeadilan, serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi. Terima kasih. Terima kasih.